Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, ketemu lagi Balik lagi di video bareng Arinies Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya Di kondisi saat ini Tetap jaga kesehatan dan juga peratuhi Prokosnya ya teman-teman Nah kali ini kita tuh bakal ngomongin Smartphone lipat dari Samsung Ini sejatinya gue nanti-nanti Gue tunggu-tunggu Terutama varian warna lavendernya Kayak apa ya kira-kira Nah jadi perangkatan boxing itu adalah Samsung Galaxy Z Flip 3 5G Ini smartphone lipat dari Samsung Yang kini harganya itu tak lagi mahal Lebih terjangkau Walau dibandingkan dengan harga rilis generasi sebelumnya Tapi punya upgrade Punya beberapa perubahan yang cukup berasa Jadi rasanya ini menarik banget sih Jadi langsung aja tonton videonya sampai akhir So, jadi ini box daripada Samsung Galaxy Z Flip 3 5G Ini boxnya tuh hitam Bertulisan A seri Z-nya Dan ini mengingatkan gue sama Seri Samsung Galaxy S nih ya Oke, sebentar Dan ini dia Boxnya mirip-mirip gitu ya teman-teman Betty-betty ya Cuma bedakan ini Z, ini S Dan ini tampak pakai gold-gold gitu Balutannya Tapi kalau ini Itu sedikit nyaru nih teman-teman Tuh ya tulisan Z Flip 3 5G-nya Di bagian kirinya tulisan Galaxy Z Flip 3 5G Lalu bagian atasnya ini Yang gue pengen tuh dengan kapasitas RAM 8GB Intermemory 256GB Dengan warna lavender Nah yang menarik juga Ini varian Z Flip sekarang itu cukup beragam ya guys Varian warnanya Yang ini kan ada lavender Ada juga phantom black Ada juga krem Dan juga satu lagi adalah Hijau Green Iya Itu ada 4 pilihan warna gitu teman-teman Jadi sesuai aja dengan selera Dan juga ya kebutuhan kalian Oke Mari langsung kita unboxing Si Samsung Galaxy Z Flip 3 5G ini Hahaha Mari aja langsung kita unboxing teman-teman Nah ini gue yakin sih Bisa jadi Kepengenan Kepengenan Bikin teman-teman pada ngiler Sama hape yang satu ini Nah ini dia Oke Di bagian sini Tak ada apa-apa Dan langsung ketemu sama si Z Flip 3-nya Tadi kesem-mesem gitu Ini dia guys Kita taruh dulu Seperti ini bagian belakangnya Warnanya ya Ungunya Kita taruh dulu Nanti kita bakal Ketek-letek Lalu kita dapetin si Seeker email disini Dan seperti biasa Kalau teman-teman yang udah Pernah beli Samsung Galaxy S Series Pasti tau Kalau kotaknya flat Kayak gini Itu pastinya Tidak menyimpan banyak isi Terus dapetin juga Kotak hitam gitu Disini ada SIM card checker Terus Kita buka aja Disini dapetin Garansi resmi Samsung Oke Dan nextnya Teman-teman juga bakal dapetin Nah ini dia Si Kabel data Yang sudah C2C Jadi kalau teman-teman yang Udah pernah unboxing Ataupun beli S Series Pastinya sudah paham betul ya Dengan kotak flat Seperti ini Tidak lengkapi dengan Kepala charger Case Ataupun earphone Yaudah Jadi perhatian gimana Sama smartphone ya Kita rapiin dulu Kalian jangan kemalah So Balik lagi di video unboxingnya Bagi teman-teman yang baru bergabung Di channel hari ini Sama unboxing Kita seperti ini ya Kita tuh ngomongnya panjang Sekarang lebih kekesan pertama Pada saat nyobain Si Samsung Galaxy Z Flip ini Udah siap buat Letek-letek teman-teman Udah Saya gemeteran guys Ow Dan ini dia Samsung Galaxy Z Flip 3 Dengan varian warna Lavendernya Wow Cakep ya Dari tadi gue Wow 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 Mulu Karena kemarin tuh Yang Z Flip generasi sebelumnya Yang pertama itu Itu gue tuh cuman dikasih waktu Kayak beberapa menit aja Buat nyobain Videonya ada disini Apa disana Pokoknya liat aja Ya gitu Kayak nanggung gitu loh teman-teman Dan sekarang bisa cobain secara langsung So thanks banget buat Samsung yang udah ngasih kesempatan pertama Buat cobain Gak pertama juga sih Dan ini dia Samsung Galaxy Z Flip 3 Dengan varian warna lavender nya Aduh asli nih Ini manis banget Seksi parah ya teman-teman Setuju gak sih Perubahan yang paling gue inget banget Dibandingin dengan generasi Z Flip sebelumnya Itu ya pada bagian warnanya ini Itu lebih soft gitu ya Ungunya Dan finishingnya itu lebih Apa ya Lebih santui lah Lebih enak dipandang Dan juga Lebih enak dipandang di mata kameranya Jadi gak begitu Mantul-mantul Gitu ya Dan bagian belakangnya itu Dilapis dengan Corning Gorilla Glass Victus Jadi harusnya sudah Tahan beranting gitu Tapi ya tetep aja sih Ya gue badi Butuh banget pelindung Nantinya Karena ya sayang aja gitu ya Kalau misalkan jatuh gitu Sedangkan bagian engsel Dan juga frame ini Berubahan dasar armor aluminium Yang diklaim itu tuh Bahan aluminium terkuat ya Yang pernah digunain Pada smartphone Untuk pelindungan goresan Yang lebih kuat Oh ya untuk ketahannya Pada lipatan ini Begitu di Z Fold 3 Ataupun di Z Flip 3 Itu infonya Bisa tahan lipat selama 200 ribu kali Wow Nah saat kita tutup Si smartphone ya Bim salam Bim do itu bakal jadi Smartphone yang Mungil banget ya teman-teman Dan rasanya unik Dan juga ya Iconic lah Bekat dual tone Warna-warna antara hitam Dan juga si Ungunya ini Ya sebagai referensi aja Kalau misalkan kita bandingin Dengan benda Yang biasa kita temuin gitu ya Perbandingannya ya Kayak jadilah kurang lebih Nah perbandingan juga Kerasa itu ada pada bagian Layar depan Ataupun bagian covernya ini Terasanya semakin lega Kalau kita double tap Bakal disuguhin dengan layar Seluas 1,9 inch Yang sudah super AMOLED Dan tentunya Lebih luas saya Dalam penggunaannya Jadi gak cuman Nampilin jam Dan juga tanggal gitu ya Tapi kita juga bisa Ngecek Masih ada notifikasinya Di sini Dan itu Lebih apa ya Bermanfaat aja gitu Bagi gue Swap ke bawah itu Buat atur tingkat Kecerahan layarnya Lalu Swap ke kiri itu Buat lihat segala notifikasi nih Instagram RAM K Ataupun WA Nantinya gitu ya Harusnya bisa kita intip Nantinya disini Terus Swap ke kanan itu Buat akses widget lainnya ya Dan kalau kita lihat Di silindingnya ini Di bagian kanan itu Ada tombol kontrol volume Lalu ada juga tombol power Yang berfungsi untuk Sensor sidik jari Sedangkan di bagian kirinya itu Ada sim tray Yang mampu menampung Satu sim card Dan juga Satu e-sim nantinya Dan sini nih Kalau teman-teman Kebutuhannya tuh Kayak butuh internet memory Lebih gede gitu ya Ambil aja di 256GB nya Biar gak Apa ya Nanggung gitu Jadi 128GB Jaman sekarang Ataupun untuk depannya Kalau di bagian bawahnya Ada microphone Ada port yang sudah Type C Dan juga speaker ya Baik di bagian bawah Ataupun di bagian atasnya Jadi sudah dual speaker nih Nah saat kita buka Smartphone nya Boom Kita tuh bakal Diseguhin sama Layar yang layaknya Smartphone gitu ya Cuman ini bedanya Agak panjang Dan agak synxed gitu ya Untuk rasio kelebarannya Jadi layarnya sendiri tuh 6,7 inch Sudah full XC plus Yang udah berjenis layar itu Dynamic AMOLED 2X Dan dari kesempatan Pada saat gue liat si layarnya ini Ya pokoknya udah Seperti Samsung nya Sudah-sudah bagian layarnya ya Selalu suka sama varian warnanya Dan juga lebih nyaman aja di mata Oh ya meski ini flip Tetep juga bisa nikmatin Refresh rate Di 120Hz Dan ini tuh adaptif ya Yang bakal disesuai Tergantung aplikasi apa Yang kita buka Ini sih harusnya bakal lebih irit ya guys Dalam pemakaiannya Cuman nanti ya Eksperiensnya dilanjut Soal daya tahan baterai 3300 mAh nya ini Menggunakan CPU yang gahar Punya dua layar Itu bakal kayak gimana ya Kira-kira Awet apa enggak Nanti gue bakal share Di video selanjutnya So subscribe dulu Nah temen-temen yang mungkin bertanya Lakukan daripada layar ini tuh Kira-kira berasa enggak sih kak Sebenernya kalau untuk nampilin Kayak latar putih gitu ya Nyaris gak kelihatan Nyaris kayak lupa aja gitu Sama si bagian patahan ini Tapi kalau semisakan kalian Lose-lose gitu ya Tapi scrolling-scrolling Bagian tengah ya Tetep berasa digelukannya Ya anggep lah Abis kena polisi tidur Dan oh ya Setelah nyoba beberapa hari kemarin ya Gue tuh masih butuh penyesuaian Untuk menggapai Menggapai si tombol power Dan juga si fingerprintnya ini Jadi kayak Terlalu ke atas gitu ya Bagi tangan gue ya guys Tapi ya ini tinggal penyesuaian aja ke depannya Dan walau ukuran si Z Flip 3 ini tuh Terbilang yang bumil ya Mungil banget Tapi tuh pakai CPU gahar Yaitu Snapdragon 888 Yang tentu udah support jaringan 5G ya Selain punya otak yang gahar Bisa dilipat pula Dan yang gak habis pikir Ini tuh sudah bersertifikat IPX8 Yang artinya ini bakal tahan air Hingga kedaleman 1,5 meter Selama 30 menit Ini inovasi yang edan banget sih Smartphone dilipat Kok bisa basah-basahan Itu gimana ceritanya ya Salut juga sih sama Samsung Yang makin kesini tuh makin serius Dan nge-apa ya Ngebuktiin gitu Kalau fitur-fitur kayak gitu Bisa kita terapin pada Smartphone lipat kayak gini Nice Perusahaan kameranya Bisa dibilang itu gak selengkap Dengan flagship Samsung pada umumnya Tapi kita tuh dikasih dual kamera belakang Yang masing-masing tuh sebesar 12MP Baik itu kamera ultrawide Ataupun kamera utamanya Sedangkan untuk kamera depannya sendiri Itu sebesar 10MP Salah satu yang gak suka Kita bisa manfaatin kamera belakangnya ini Untuk kebutuhan selfie Jadi misalkannya keburu-buru gitu ya Posisi layar smartphone yang lipat ya Itu ya bisa banget pakai kamera si belakangnya ini Yang tentunya itu pada saat kita selfie Bisa dilihat pada layar covernya ini Dalam keadaan tertutup tinggal double klik aja Tombol powernya Dan bakal masuk ke mode kamera Disini kita juga bisa akses ya Mau mode video atau mode foto Terus mau lensanya utama Ataupun yang wide Seru banget ya bisa selfie pakai kamera utamanya Setelah itu untuk capture-nya Tinggal klik aja tombol control volume Udah sesimpel itu Terus ke depannya gue kepikiran ya Untuk perekaman video juga Ataupun selfie Saat gak ada yang megangin gitu ya Ya bisa aja kita posisikan smartphone seperti ini gitu ya Jadi kayak dia bisa berdiri sendiri gitu Atau mungkin buat temen-temen yang mau live nantinya gitu ya Di Instagram ataupun di mana gitu Ya gak ada tripod ataupun gak ada phone holder Tinggal begini saja sudah cukup Dan berikut beberapa hasil fotonya ya Yang sempat gue abadikan kemarin Oke guys Jadi segitu dulu kita unboxing dan juga kesan pertama gue sama Samsung Galaxy Z Flip 3 5G ini Bisa dibilang smartphone lipat itu kini tidak lagi mahal Mahal juga sih tergantung relatif siapa yang memandangnya Tapi buat harga rilis smartphone mulai dari 15 jutaan Kalian bisa dapetin smartphone anti mainstream banget Sudah fleksif pula Dari brand besar Samsung Dan punya upgrade yang cukup berasa Dan ini paling bener sih rasanya ya Kecuali tadi untuk bagian performa dan juga baterainya Itu gue bakal share nanti di video lanjutannya Tapi buat temen-temen yang udah keburu kepincut gitu ya Ataupun udah kebelet pengen minang smartphone ini Bisa banget langsung aja cek informasi lebih lanjutnya Di kolom komentar Salah Kolom deskripsi maksudnya Ya udah jadi segitu dulu video kali ini Kalau misalkan ada pertanyaan tentang hape ini Boleh banget tulis aja di kolom komentar Nah dari selama-selama bakal kita bahas di video selanjutnya Sekian dari gue lagi Daswati yang bilang See you bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax